Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Clifford Garotsondax nambuk F55119057 disini saya akan menjelaskan tugas 1 mikrocontroller langsung saja kita ke projeknya nah disini saya menggunakan 3 komponen komponen pertama yaitu Arduino Uno ada resistor juga dan juga ada LED Green kemudian disini ada Ground disini saya akan mencoba 6 kode program kode program Arduino nah langsung saja yang pertama adalah gelinkan LED atau lampu kedap kedip nah ini adalah kode program dari blinking LED atau lampu kode kudip disini ada array integer pin LED yang isinya yang isinya ada 0123 kemudian di setup ini kita taruh perulangan 4 ini akan mengulang 4 kali ini adalah kode program diulang di pin LED pin LED dan turun menjadi output maksud kode ini yaitu ini akan mengulang 4 kali sesuai indeksnya mulai dari indeks 0 akan diatur sebagai output sebagai output maka pin pertama itu sebagai output dan juga kedua dan ketiga kita masuk ke perulangan ini ini akan ini akan membuat lampunya pertama lampu 2 lampu 2 menyala lalu mati lalu lampu selanjutnya lampu 1 menyala lalu mati dan selanjutnya begitu ini kita compile saja nah disini kita ambil kita copy file hex nya kita pindah ke protes nah ini kita tekan kemudian kita copy disini kemudian oke kemudian kita jalankan simulasi nah disini lampu 1 disini lampunya menyala nyala mati nyala mati nyala mati nyala mati dan dan selanjutnya akan begitu demikian dari penjelasan dari blinking light kemudian ada kondi program running light atau lampu berjalan kita buka kita langsung buka saja nah ini ini yang bersama kayak mungkin lab tadi cuma disini bedanya hanya di look sini nah disini pada digital light pin light di high delay 250 nah nanti disini dia indeks 0 sampai dengan indeks 3 itu nanti lampunya lampu 1 menyala lampu 2 menyala lampu 3 menyala kemudian lampu 4 menyala kemudian tulang lagi perulangan disini lampu lampu 0 lampu 1 mati lampu 2 mati lampu 3 mati dan seterusnya begitu kita kita compile saja nah disini kita ambil file hex nya kita copy ini ini kita pada ini kita dan kita jalankan sebelah sini nah ini lampunya dari lampu 1 menyala lampu 2 menyala lampu 3 menyala lampu 4 menyala kemudian ulang lagi lampu 1 mati lampu 2 mati lampu 3 mati lampu 4 mati dan kemudian selanjutnya begitu demikian dari penjelasan dari rangkaian dari rangkaian lat nah lanjut ke bitwise n langsung kita buka saja nah ini adalah kode program dari bitwise n disini menggunakan tipe data integer disini ada variable A yang bernilai 5 dan B variable B yang bernilai 11 nah disini masuk dari DDR ini mengatur port yang akan digunakan disini menggunakan port B 0 0 111 kemudian diperulangan disini ada integer C sama dengan A dan B A ini adalah sintaks dari bitwise n dan disini C ini akan ditampilkan di port D langsung saja kita compile kita langsung kita copy file hex nya kita masuk ke produce disini kita copy popa saja lalu kita jalankan simulasinya nah disini lampu lampu hanya satu lampu yang menyala lampu pertama nah disini saya akan jelaskan nah disini di variable A ini nilai nilai dan nilai binarnya ini kemudian sebelah sini disini ada nilai binarnya dan sebelumnya bitwise n ini jika inputnya jika inputnya selain satu maka outputnya nol nah disini disini timpurnya hanya yang ini yang sama ini satu nah maka dari itu hanya satu lampu yang menyala nah kemudian disini hanya satu lampu yang menyala nah selanjutnya ada bitwise or kita langsung buka nah ini hampir saja dengan bitwise n tadi hanya bedanya disini ini maksudnya ini sintaks or kemudian disini ada variable a yang bernilai 5 dan variable b yang bernilai 9 nah bitwise or ini dia akan bernilai 1 jika inputnya salah satunya saja 1 dan dia akan bernilai 0 jika keduanya inputnya bernilai 0 kita langsung compile saja kita ambil file hex nya kopi kemudian kita kalau ini Arduino kita kopas disini kita oke kita jalankan simulasi nah disini lampu 2 nya mati karena disini inputnya ada 0 ketemu dengan 0 maka outputnya outputnya akan bernilai 0 juga disini lampu 2 mati kemudian ada bit so bit us xor atau eksklusif or musik kita buka nah disini sampai sama saya dengan kode program dari or bit or tadi cuma disini bedanya disini ada sintaks xor atau eksklusif or nah langsung saja kita compile disini kita ambil file hex nya copy kita kopas disini oke kita jalankan simulasi nah disini lampu 2 3 4 yang menyala kemudian lampu satunya mati penjelasannya nah disini variable 5 variable A 5 kemudian variable D 11 disini binarnya sini 0 1 0 1 dan juga 11 0 1 1 1 disini output nya akan bernilai 1 jika input nya berbeda jadi disini yang berbeda ini disini 1 dengan 1 maka lampu lampu satunya ini akan mati kemudian ada bitwise node langsung kita buka saja kita dan disini ini sama dengan tadi disini ini adalah sintaks dari node kemudian kita compile dulu kita copy file hex nya copy oke kemudian kita jalankan simulasinya nah disini lampu 1 dan 3 yang menyala lampu 2 dan 4 mati penjelasannya nah disini nilai dari variable A 10 dan B kita kasih 0 disini jika jika input nya bernilai 1 maka kebelikan maka output nya bernilai 0 kemudian begitu juga dengan 0 maka kebelikan output nya bernilai 1 makanya disini lampu 1 dan 3 yang menyala kemudian lampu 2 dan 4 mati demikian penjelasan saya tentang materi tugas 1 terima kasih terima kasih terima kasih